Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami Ewe Channel Mudah-mudahan para pemirsa Dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Miang hingga Pulau Rote Mudah-mudahan Allah senantiasa Memberikan kesehatan yang prima Dan kelimpahan serta Kecukupan Rizki yang penuh Barokah yang sedang terlilih tutang Mudah-mudahan Allah segera lunasi hutangnya Dan yang sedang dirunduk Mudah-mudahan segera Allah bahagiakan Mudah-mudahan Allah selalu memberikan Imun tubuh kita yang kuat Untuk kali ini saya akan membedar Bab Satu Repin Dingit Bahwa Satu Repin Dingit adalah Manusia Yang Sifatnya seperti cahaya Bahwa sifat cahaya Adalah selalu menerangi Menerangi lingkungan kita Menerangi Hasana Kehidupan dalam berkeluarga Dalam Bermasyarakat Dan juga Yang utama Dalam berbangsa Dan bernegara Satu Repin Dingit ini Selalu Menyinari Menerangi Maksudnya Dalam arti kata Memberikan satu pencerahan Satu Kemanfaatan Dan juga Memberikan Banyak-banyak Suritola dan Di dalam kehidupan Bermasyarakat Yakni Masyarakat kita Yang harus selalu Belajar Pada Satu Repin Dingit Ini Yang mempunyai sifat Yang betul-betul Seperti Seperti cahaya Halnya Rembulan Halnya Sinar rembulan Yang selalu menyinari Bumi Walaupun di malam hari Namun Tetap Terlihat Elok Cantik Dan Menawan Selalu membuat Hati Manusia Menjadi Damai Dan tenteram Dan juga Ketika di siang Harinya Seperti Sinar mentari Yang selalu Menyinari Bumi Dan menghangati Seluruh jagad Alam raya ini Untuk memberikan Pencahayaan Sehingga Tidak gelap Menjadi Terang-benerang Dan juga memberikan Penuh manfaat Pada Tumbuh-tumbuhan Dan hewan Serta kita Sebagai manusia Tumbuh-tumbuhan Perlu Sinar matahari Untuk Pembuahan Yang ini Untuk Fotosintesis Fotosintesis Sangat Fotosintesis Sangat Perlu Untuk Matahari Dalam Mengolah Hijau daun Di dalam Hijau daun Itulah Tubuhan Mengolah Makanannya Untuk disalurkan Kepada Buah-buahan Yang Gelap Menjadi Buah yang Harum Dan ranu Untuk Dikonsumsi oleh Umat manusia Dan makhluk Allah Di dunia ini Sedangkan sifat cahaya ini Tidak Tidak Seperti Halnya Lilin Satu Lepi Ningit Bukanlah Lilin Satu Lepi Ningit Adalah Cahaya Yang Menyinari Seluruh Kehidupan Manusia Di dalam Hati Dan Sanubarinya Dalam Cakrawala Dan Pikiran Manusia Yang Gelap Menjadi Terang Hati Yang Kelam Pun Menjadi Terang Menerang Serta Bisa Menerima Kejangan Dari para Luhur Dari para Guru Dari para Ustaz Dari para Kiai Para Wali-walinya Para Tapi'in Para sahabat Dan Dari para Rasulullah Terutama Penerangan Dari Rasulullah Muhammad S.A.W. Menjadi Tentang Tentang Alur Dan Langkah Dalam Kehidupan Menuju Kita Menjadi Umat Dan Hamba Allah Yang betul-betul Tawadu Dan selalu Berserah diri Selalu Patuh Kepada Ajaran-ajaran Yang disampaikan Oleh Allah S.W.T. Melalui Malaikat Jibril Dan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Kepada diri kita Kita Menjadi Bisa Melaksanakannya Dengan penuh Ketulusan Keikhlasan Dan Juga Penuh Kerelaan Kerelaan Hati Sehingga Kita Enak Dalam Kesehari-hariannya Itu Tidak ada Satukan jalan Apapun Hidup Selalu Ikhlas Selalu Berserah diri Apapun Kita Sepasarkan Pada Allah S.W.T. Nah inilah Ini adalah Buah Daripada Cahaya Cahaya Daripada Sifat Satriopi Ningit Satriopi Ningit Bukanlah Lilin Kalau Lilin Menerangi Sekitar Tapi dirinya Hangus Terbakar Oleh Api Marah Oleh Api Angkaran Dan Kemurkaan Namun Berbeda Dengan Satriopi Ningit Yang betul-betul Sifatnya Nur Ilahi Nah disinilah Satriopi Memancarkan Cahaya Cahaya Penerangan Dalam Kebaikan Kebajikan Ketulusan Keikhlasan Yang penuh Manfaat Di dalam Kehidupan Di tengah-tengah Masyarakat kita Mungkin cukup Sekian Terima kasih Pencerahan Saya sedikit Tentang Wedaran Daripada Satriopi Ningit Bukanlah Lilin Kalau Lilin Menerangi Sekitar Tapi dirinya Hangus Berbeda dengan Sifat Cahaya Daripada Satriopi Ningit Yang menerangi Sekitarnya Namun Dirinya Jauh lebih Terang Dari yang Diteranginya Mungkin Cukup sekian Wabilahi Taufiq Walidiyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih